Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai para pencinta catur dan para catur mania Selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia Kita kembali mengulas satu game yang terjadi di turnamen FIDE Grand Prix 2022 lag kedua Yang sudah kembali digulir dengan babak kelimanya setelah memasuki hari jedah pada hari Sabtu Dan pada minggu malam kawan ada dua partai yang berakhir menang kalah di babak kelima ini Yaitu partai antara FIDIT VS RICATRAPOT dan ALEXISIROP VS VEDOSEP Keduanya adalah partai-partai yang terjadi di pool C Kembali memetik kemenangan membuat RICATRAPOT untuk sementara memimpin pool C Dan yang kita ulas ini bukan game RICATRAPOT VS FIDIT kawan Melainkan partainya ALEXISIROP muridnya Mikhail Tal melawan Vladimir Fedosev Apakah ALEXISIROP ini masih cukup tajam langkah-langkahnya kawan? Karena di waktu mudanya ALEXISIROP ini tipikalnya adalah tipikal menyerang Setiap langkahnya cukup tajam bagi lawan-lawannya Kita lihat saja permainannya saat menghadapi Vladimir Fedosev setelah kalah pada game pertama Pada game keduanya ini kawan, ALEXISIROP gantian pegang putih mengawali dengan peon E4 Dibalas dengan permainan Sicilia Defense oleh Fedosev, peon C5 Kuda F3, kuda C6, dan di sini peon D4 menawarkan Sicilia terbuka Diterima, dipukul balik selanjutnya kuda F6, kuda C3, dan peon E5 Ini adalah variasi Lasker atau variasi Pelikan Dan pada posisi ini kebanyakan kuda ini dipindah ke petak B5 Jarang sekali ada yang memainkan ke petak B3, ke petak F3, ataupun ke petak F5 Ada juga tapi sangat jarang kawan Petak B5 inilah yang dipilih oleh ALEXISIROP Berencana nanti melakukan skak dan menawarkan pertukaran gajah gelap dengan kuda putih ini Dihentikan dengan peon D6 Sekaligus juga membuka diakonal petak terang bagi aktivitas gajah terangnya kawan Dan di sini kuda D5 lanjut Siroff menantang pertukaran Diterima, dipukul balik oleh peon mengancam kuda, kuda ke E7 Melangkah kuda ke E7 ini jelas memblokade akses bagi gajah berkembang ke E7 Jadi tempo bagi hitam untuk melakukan roh kade pendek sedikit terhambat Di sini Siroff melanjutkan dengan langkah peon C4 Memperkuat posisi peon kuda F5 Segera membuka diakonal petak gelap bagi aktivitas gajah Segera roh kade di langkah berikutnya Dan dibalas dengan pengembangan gajah D3 Mengincar posisi kuda Dipick up dengan peon G6 Sekaligus perencana via Cento mungkin Siroff melanjutkan roh kade mengamankan raja Peon A6, kuda mutur ke C3 Di sini gajah G7 persiapan roh kade Gajah langsung sikat kuda F5 Dipukul balik oleh gajah Dan Siroff melanjutkan pengembangan gajah gelapnya ke E3 Untuk mencegah pergerakan menteri menepati petak B6 Dan di sini sudah ada satu game sebelumnya Yang sudah mencapai posisi seperti ini Di mana hitam melanjutkan menggeser betengnya ke petak C8 Dan dijawab menteri A4 skak Diblokade oleh menteri dan terjadi pertukaran menteri seperti ini Dan dengan langkah-langkah seperti ini Putih menang saat itu Tapi di sini Fedosep mempunyai langkah yang lain Lebih memilih mengamankan rajanya Roh kade terlebih dahulu Dan ini merupakan langkah baru yang belum pernah dimainkan sebelumnya Di langkah ke-14 ini Alexi Siroff melanjutkan langkah menteri B3 Langkah yang natural kawan Sedang mengincar peon yang ada di petak B7 ini Juga memperkuat posisi peon dari ancaman atau potensi beteng C8 Tapi langkah ini tidak disukai oleh Stockfish Stockfish lebih menyarankan Putih Untuk bermain dengan beteng C1 Segera mengaktifkan betengnya di jalur yang sudah semi terbuka Karena peon ini juga potensinya nanti dapat serangan dari beteng hitam di lajur C Tapi Siroff memilih langkah yang sangat natural Dengan menteri B3 Dibalas gajah D3 Sebuah langkah yang sangat bagus dari Fedosep Mempunyai pressure bagi peon C4 juga sedang mengincar beteng Beteng digeser ke lajur C Beteng digeser ke lajur E merupakan pilihan terbaik Nanti beteng satunya inilah yang mengisi lajur C Tapi Siroff memilih beteng ini untuk digeser ke lajur C langsung Dan selanjutnya adalah peon E4 Berkoneksi dengan gajahnya kawan Sebuah koneksi yang sangat kuat Juga sekaligus membuka diagonal gelap bagi aktivitas gajah gelapnya di diagonal gelap panjang ini Siroff melanjutkan peon C5 menantang pertukaran Tantangan ditolak Fedosep memilih peon F5 Dan Siroff melanjutkan pertukaran peon Di sini Fedosep tidak tertarik ambil peon ini Dia melangkah peon F4 mengancam gajah Mengambil langsung peon putih ini juga tidak ada masalah Mungkin yang ditakutkan adalah keberadaan menteri Serta beteng ini satu diagonal Yang bisa saja nanti mendapatkan serangan tusuk sate Langkah ini tidak disukai oleh Fedosep Jadi dia memilih peon F4 terlebih dahulu mengancam gajah Gajah bergerak ke B6 mengancam menteri Dan menteri bergeser ke G5 Sekali lagi kawan ambil peon ini juga tidak ada masalah bagi menteri hitam Tapi rencana menteri ke petak G5 ini jelas Di langkah berikutnya mendorong peon Selanjutnya peon didorong maju ke G3 Dan menteri ini akan menyelinap untuk ke petak terang Dan kemudian memberikan ancaman skagmat Mungkin itulah rencana menteri G5 ini Dan di sini dibalas dengan peon D7 Selanjutnya adalah peon F3 Di sini peon D5 Terlebih dahulu open skag dari menteri putih Raja bergeser selanjutnya peon G3 Dan menteri F5 Jelas tujuannya ke petak terang ini kawan Memberikan ancaman skagmat juga sedang mengincar peon di petak D7 Kuda ke D5 Di sini menteri H3 Kuda mundur ke E3 Memberikan backup pada petak G2 Dan menteri sekarang ambil peon D7 Lanjut V2 Di sini beteng naik ke C7 Mengancam menteri Menteri ambil peon lagi Selanjutnya beteng bergeser Untuk ditumpuk di laju C Seperti yang kalian lihat Pada indikator yang ada di sebelah kiri papan Posisi putih sangat bagus kawan Dalam posisi terbaiknya Betengnya sudah berada di baris ke-7 kawan Tentu ini juga merepotkan bagi pertahanan hitam Fedosep melanjutkan dengan beteng ke G8 Memperkuat posisi gajah Di sini gajah mundur ke A5 Mungkin menghindari ancaman menteri Agar menterinya ini bebas bergerak Mungkin nanti menuju ke petak F7 Atau gajah ini dipersiapkan di diagonal panjang ini kawan Memberikan pressure di diagonal gelap panjang ini nanti Jawaban Fedosep adalah gajah mundur ke B5 Untuk membuka akses bagi menteri di lajur D ini Mungkin beteng juga siap Dikeser untuk bertumpuk di lajur di sini Dan sirup melanjutkan pukul pion B7 Persiapan untuk memberikan tempat bagi beteng satunya Menempati lajur atau baris ke-7 nanti Langsung dihentikan dengan beteng C8 Menantang bertukaran Tantangan ditolak beteng hanya naik ke C2 Ini adalah langkah kesalahan kawan Putih sudah kehilangan momentum di sini tadi Langsung melakukan bertukaran beteng harusnya jadi pilihan utama Setelah dipukul balik Gajah siap ditempatkan di petak C3 Untuk menghadang pergerakan beteng melakukan skak di baris pertama ini Juga menantang bertukaran gajah Ataupun juga nanti menteri siap menuju ke petak F7 Memberikan ancaman skak mat di sini Apabila diranjutkan seperti ini Pertukaran seperti ini kawan Maka ancaman skak mat di langkah berikutnya Sulit untuk dihentikan Kecuali menteri ini harus dikorbankan ke petak D7 ini Nanti disikat oleh beteng Dipukul balik oleh gajah Dan dipukul balik oleh menteri putih Tapi tetap saja Hitam akan tetap kalah Tapi entah kenapa kawan Pada posisi seperti ini Alexis Sirop hanya melangkahkan betengnya naik Cuma satu petak Tidak melakukan baku hantam dengan beteng hitam ini Dimanfaatkan oleh hitam langsung bertukar beteng Dipukul balik oleh menteri Dan coba lihat kawan sekarang Putih sudah kehilangan momentumnya Tapi lagi-lagi balasan dari hitam di langkah berikutnya juga kurang bagus Harusnya menteri bergeser ke lajur C Menantang pertukaran menteri bisa jadi pilihan Untuk juga mengincar beteng putih Tapi Fedosep memilih menggeser betengnya ke lajur D Memberikan ancaman di sini Mungkin nanti jika ada kesempatan Karena posisi raja ini juga sulit kawan Tidak bisa bergerak maju Apabila ada skak di baris belakang Dan pada posisi ini kawan dengan menggeser betengnya ke lajur D Ini merupakan langkah blunder Kalian bisa melihatnya pada posisi ini Apa yang harus dilakukan oleh putih kawan Harusnya mungkin gajah ini langsung sikat beteng D8 ini Ini adalah pilihan terbaik Tapi lagi-lagi entah apa yang dipikirkan oleh Alexi Sirop Apakah matanya sudah rabun Atau sudah mulai pikun dengan ide-idenya Dia tidak melihat beteng yang ada di petak D8 Dia melangkah menteri ke B3 Lagi-lagi kehilangan momentum Tapi lagi-lagi Fedosep juga tidak memberikan balasan yang bagus Dia menggeser betengnya ke C8 Setelah sadar bahwa betengnya terancam tadi Tapi menggeser beteng ke lajur C juga bukan pilihan bagus kawan Di sini tadi harusnya hitam bisa menggeser betengnya ke lajur D Atau maksud saya ke D7 Untuk menantang pertukaran beteng yang sangat kuat di baris ke 7 ini Tapi Fedosep memilih menggeser betengnya ke lajur C Persiapan memberikan ancaman skak di sini Dan ancaman ini simple diantisipasi oleh Alexi Sirop Dengan langkah gajah C3 Langkah terbaik Langkah yang sangat bagus pada posisi ini Bagi putih kawan Dan di posisi ini Fedosep menyerah di langkah ke 32 Sudah tidak ada harapan lagi Atau tempo untuk menyerang bagi hitam Pada posisi ini kawan Sudah tidak ada celah yang bisa dimanfaatkan oleh hitam Memang permainan agak lama Jika dilanjutkan kawan Tapi ancaman berikutnya oleh putih adalah Menteri ke peta F7 Memberikan ancaman bagi gajah Ataupun peon yang ada di belakangnya Di peta H7 nanti Dan ancaman skakmat Dan jika dilanjutkan Mungkin langkah yang sangat logis adalah Menteri ini mundur Untuk mem-backup peta F7 Juga gajahnya Di sini putih bisa melanjutkan Dengan langkah menteri ke peta E6 Dan hitam mungkin akan melakukan pertukaran gajah di sini Dipukul balik oleh peon Dan di sini jika beteng ambil peon C3 Maka putih bisa melanjutkan melakukan skak Dan mendapatkan beteng Jadi kemungkinan hitam pada posisi ini Akan melangkah beteng bergerak ke E8 Untuk menyerang menteri Menteri akan bergeser Untuk melakukan skak nanti di sini kawan Untuk memaksa ditutup oleh menteri Ataupun raja akan bergeser ke peta G8 nanti Di sini beteng akan digeser Untuk mengontrol peta ini Dan selanjutnya Menteri bergerak ke Lajur atau ke baris ke 7 Ke peta C7 ini kawan Untuk memberikan ancaman skak mat Dihentikan dengan langkah Beteng naik Untuk menghadangnya Dan di sini Menteri bisa melakukan skak di sini Raja bergeser Dan selanjutnya Menteri akan bergerak di sini Di sini ditutup oleh menteri di E7 Beteng melakukan skak di sini Raja naik Menteri melakukan skak di sini Ditutup oleh menteri Dan di sini beteng bisa melakukan skak di sini Dan menteri nanti akan tewas Dan putih akan menang Memang banyak sekali variasi yang bisa Didapat oleh hitam pada posisi seperti ini Ambil contoh Raja ini bergerak ke peta H6 Maka selanjutnya adalah Kuda akan ke peta G4 skak mat Mungkin jadi langkah yang logis adalah Pada posisi ini Menteri akan menutupnya di peta F6 ini Dan beteng putih bergerak ke peta G8 Dan di sini bisa dilanjut dengan langkah beteng Jika Raja bergerak ke peta F7 kawan Tapi sangat logisnya adalah Raja ambil beteng Dan menteri ambil menteri hitam Hitam akan tetap kalah Tapi pada posisi ini Banyak sekali langkah-langkah yang bisa dipilih oleh kedua pemain Jadi langkah yang saya tunjukkan tadi Langkah sederhananya saja kawan Untuk memberikan gambaran Bahwa pada posisi ini Hitam sudah mulai kolaps Oleh karena itu pada posisi ini Fedosep sudah tidak mempunyai Banyak cara untuk membongkar pertahanan putih Jadi dia menyerah di langkah ke 32 ini Oke itulah kawan Game antara Alexi Sirop vs Vladimir Fedosep Dan ini merupakan kemenangan pertama Alexi Sirop di event ini Di lag pertama kawan Sirop bermain 6 kali Kalah 3 kali Dan 3 kali remis Di sini dia baru sekali ini Dia memetik kemenangan di event V the Grand Prix 2022 ini Semoga permainan dari kedua pemain Bisa menghibur kalian di sore atau malam ini Kita akan bertemu di video-video berikutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!